Halo, saat ini saya sedang berada di depan stasun Sidirman ya. Nah, inilah stasunnya teman-teman. Nah, beginilah yang situasi di sekitarannya. Eh, di sekitarannya ya. Nah, dan ini adalah jalan Belora ya. Dan sana kendal. Di depan saya ke kafe kendal ya. Nah, jalur kiri saya adalah Belora. Nah, beginilah ya situasinya teman-teman. Nah, inilah jalan kendal ya. Nah, tanah. Nah, barah kiri saya adalah Belora. Nah, inilah kawasan tamernya yang di Jakarta Pusat. Ini adalah pokok petunjuk yang ada di sini. Nah, yang sebelah kirinya adalah stasun Garhela Sidirman. Dan sana ada hal TBRT, Tosaria. Dan ada sepeda sewa, itu sepeda sewanya. Oke, mari ikutin saya ya. Oh, tanah bisa, apa ya. Pusat nojik daring ya, atau ojol ya. Oke, nah. Sekitar 75 meter ya. Oke, beginilah ya situasinya. Di depan, di depan kawasan stasiun Sidirman ya. Bagus ya. Coba kalau dibikin ini layarnya bisa bergerak ya. Digital, masih bagus. Apalagi sana full. Malam-malam pasti bagus ya. Nah, depan kita aman. Ada polisi, ada pos polisi ya. Di sini. Nah, itu. Oke, beginilah ya situasi di kawasan di sini. Di sini sangat terjangkau dan terintegrasi ya. Di sini ada stasiun Sidirman. Dan dari terowongan ini, sana ada stasiun Pandara ya. Di sebelah kiri sana depan. Dan sebelah kiri, sebelah kanan sana, sebelah kanan saya, ada stasiun MRT Duku Atas ya. Duku Atas BNI. Nah, di sini ada kiosk untuk, eh, kiosk yang dijaga oleh, apa, dipak, kaum dipabel ya. Dan di sini juga kita bisa, bisa mesan dengan cara bahasa isyarat ya. Nah, di sini lah itu tentunya yang luar. Inilah menu-nya. Nah, di situ. Nah, ini lah ya harganya. Oke. Nah, ini lah ya bahasanya ya. Kita bisa menurut di sini. Ada A, B, Z. Nah, setelah kita tinggal nyusun bahasanya ya. Tinggal nyusun katanya itu maksud saya. Kayaknya di sini sangat menarik ya, teman-teman. Anda bisa memesan di sini dengan harga yang terjangkau. Oke. Di sini ada mural ya. Sudah lama ya di sini. Nah, beginilah muralnya sekarang. Ya, ini sangat cocok untuk kaum yang suka selfie ya. Dan berfoto. Nah, ini lah ya stasiun bandara. Stasiun BNI City atau stasiun Sudirman baru ya. Tapi paling dikenal stasiun BNI City. Nah, itu ada apa namanya. Stasiun Bandara BNI City. Selamat mudadak ya, teman-teman. Oke. Bagus sekali. Nah, di sana lah stasiun. Apanya ya. KRL. Di sini ada pokok penunjuknya. Terus, maaf ya error. Nah, itu stasiun bandara ya. Sebelah kanan. Oke. Nah, di sini ada sapongnya ya. Ada sapong kita kucing. Dia tidak kerja, tapi tidur ya. Oke. Nah, kenal lah stasiun duku atasnya ya. Stasiun duku atas BNI ya. Nah, ini. Kita bisa masuk dari sini. Ke dalam. Turun ke bawah. Oh, dan sana juga bisa ya. Depan. Nah, itu. Oke. Oke, inilah kawasannya teman-teman. Bagus ya. Inilah gunung. Calon gunung tertinggi ya. Tower Tamrin 9. Yang depan kita ini. Yang belakangnya ya. Yang lagi kontroksi. Nah, ini adalah kawasan Tamrin ya. Yang terletak di Ketamatan. Yang terletak di Ketamatan. Ini ya. Tanabang. Burahan. Kukun Melati. Ada kasar-kasar. Bagus. Ada karela lewat. Karena ada bank ICBC ya. Banknya Cina. Ada mandir juga di belakangnya ya. Di belakang ICBC. Nah, inilah taman-tamannya yang ada di sini. Nah, ini ada pemberi. Ada apa ya. Informasi. Ini. Kawasan terintegrasi di ke atas. Saya menambahkan ini ya. Tanggal 30 bulan 4. 2012. Anis Pespedan. Deresmikan oleh Anis Pespedan ya. Nah, inilah ya. Nanti malam ini nyala. Nah, ini sebenarnya terowongan kumu ya. Pada jaman dulu ya. Sebelum direvitalisasi. Nah, di atas adalah jalur ya. Jalur kendaraan. Bermotor dan mobil ya. Nah, inilah di belakangnya ada gedung icon semen ya. Semen tiga roda. Nah, inilah ya. Itu. Ini juga ada gedung bagus ya. Ini juga ada BNI. Dan sampingnya ada Wisma BNI ya. Wisma BNI 46. Ada lancip ya bagus ini. Ini udah salah satu bangunan ikonik di Jakarta ya. Sangat bagus. Kalau rame, sana di belakangnya ada yang tinggi-tinggi. Pasti bagus. Dengan latar belakang, gedung-gedung itu ya. Nah, oke. Luar jalan. Tengah tamannya. Depan kita bisa naik MRP itu ke atas ya. Dilarang parkir ya. Jika Anda parkir di sini, di lokasi ini ya, Anda akan dikenakan retribusi penderakan. 500 ribu per hari. Oke. Jadi saya akan memberitahukan saja ya. Mobil dilarang untuk parkir di sini. Dalam jangka lama, nanti akan ditarik ya. Nah, itu ada sang ring lah ya. Hotel. Di samping Wisma BNI 46. Nah, itu. Oke. Di sini ada map-nya ya. Jangan khawatir. Kita tidak tahu arah tujuan ya. Nah, di sini lah. Kira-kiranya kalau misalnya akhir minggu, akhir pekan, sini akan rame dipenuhi oleh apa ya, kaum muda ya. Dan berbagai kalangan untuk nongkrong di sini. Memang tempatnya bagus ya. Ini diibarkan kayak Times Square-nya Amerika ya. Nah, dikelilingnya ada gedung-gedung. Andaikan kalau gedungnya tinggi dan ada layar digital, pasti bagus. Mirus sekali dengan itu ya, di Amerika. Times Square-nya ya. Oke, apalagi ini gedung ini akan selesai ya. Tahun 2022. Nah, ini adalah gedung tertinggi ya. Di Jakarta, bahkan Indonesia. Yang ini ya, Tower 1. Di sebelah kiri saya. Sebelah kanan adalah Tower 2-nya ya. Yang pendek. Ini tinggi yang Tower 1 ini, yang sebelah kirinya adalah 383. Tambah antena, jadi 385. Nah, ya itulah rencananya ya. Nah, sekarang kondisinya seperti ini. Sepertinya itu membuat antena ya, yang atas tanah. Sebelah kanannya ya, dekat kren. Nah. Tapi kita tidak tahu, kita tidak ngerti untuk bangunan seperti ini. Silahkan kunjungi. Oh, nantilah saya tunjukkan ya IG-nya ya. Seperti dia ngerti tentang gedung. Oke, inilah jalannya ya. Jalan ke arah lainnya. Di kawasan Tamrin 9 ini. Dan kawasan duku atasnya. Oke, bagus teman-teman. Nah, inilah pengajuan Jakarta ya. Salah satunya. Banyak perusahaan dari... Ya, perusahaan lah pokoknya membangun gedung-gedung tinggi ya. Gedung-gedung baru. Nah, inilah adaran muda untuk berfoto ya. Berfoto. Barang-temannya ini juga. Dia sepertinya handle ya. Ini bisa untuk titik jemput ya. Taksi bluebird ya. Oke, sepertinya mau ngundung ya. Mau hujan ya. Kita harus cepat-cepat ya teman-teman. Oke. Nah, ini bisa turun ke stasiun... Apa ya, duku atas BNI ya. Dari lift. Bisa digunakan juga oleh... Kaum disabel ya dan lansia. Oke, kita juga bisa. Tapi ya... Biasanya andalkan ya tangga sana ya. Tangga biasa. Atau lift atau eskalator ya. Naik dari eskalator saja. Tapi kalau Anda malas, silakan naik lift ya. Boleh saja. Tapi jangan diutamakan. Utamakanlah kaum-kaum yang sangat butuhkan ya. Seperti lansia, disabilitas ya. Oke, dari sini. Kalau kalian masih sehat, silakan dari sana ya. Dari depan. Gurus saja dari sini. Oke. Dari sini. Nah, sini bisa nyimpan sepeda kita aman ya. Tapi jangan lupa dikunci ya, digembok ya. Untuk menjaga keamanan ya. Kamanan cadangan. Oke, kita buru-buru teman-teman. Sebentar lagi mau berimis. Atau hujan deras ya. Ini lah tamannya. Bagus ya. Nah, disini biasanya ada orang yang sedang syuting ya. Dan main skateboard di daerah sini. Nah, disini juga yang kadang-kadang ya. Ada yang main skateboard. Tapi jangan lupa memakai masker di saat pandemi sekarang ini ya. Oke. Nah, ada lagi ya pembangunan ya. Di depan kita. Nah, inilah bapak jokowi ya. Ketegasan, kelusan, dan kepemimpinanmu. Membawa harapan maju untuk Indonesia. Terima kasih jokowi. We love you. Itu adalah ucapan dari orang ya. Yang bangga dengan bapak presiden. Memang dia sangat top ya. Presiden top. Oke, sebentar lagi mau hujan. Kita naik MRT saja ya teman-teman. Oke, guys. Ayo. Gas terus gas. Oke, oke. Oke, mau hujan. Kamera kita tidak anti air ya. Oke, lainnya lah ya. Bagus. Bagus. Dan sini juga ada ICBC. Nah, sepertinya sama aja ya sama tadi. Cuma kita lihatnya dari sana. Oke, kita masuk tadi ya. Nah, ini adalah untuk turun dan ini untuk naik ya. Nah, kayak gini enak untuk olahraga ya. Kalau pagi-pagi, sore-sore ya sekarang juga enak. Bisa menyiapkan sarap-sarap tubuh ya. Oke, disini kita bisa mengadamkan atau mengamankan diri kita dari hujan ya. Oke, saya berpindah pikiran ya. Kita ke MRT ya. Sain aja. Oke. Tapi saldo kita mencukupin nggak ya? Oke, selanjutnya. Ntar ya nggak? Oke, matiin dulu.